hai hai oh yes jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan membahas tentang sedikit jalur buat nyolder v-bed ya ataupun min plus pada jalur baterai ataupun konektor charge ataupun jalur tombol power ya Jadi kalau buat belajar pakai handphone jadul ya nah contohnya seperti ini HP mito Android ya ini lengkap nah disini ground ya itu groundnya ini ya ini pin ground teman-teman kalau misalkan nyari jalur groundnya putus ya enggak konek tinggal jemper aja ya ataupun misalkan mau tes-tes lain boleh ya ini id ya ini tengah ini tidak terlalu berpengaruh banget yang sering buat pengaruh banget adalah v-bed ya ini jalur plus ini ya teman-teman jadi kalau misalkan ini ya putus rusak ataupun misalkan HP tipe baterai tanam teman-teman harus menyolder pada bagian area kayak ginian ya buat mendeteksi ke area power supply ya bisa ya kemudian disini power ya Nah kalau pin tombol power ini ada satu ya disini jadi misalkan nyalain tanpa dipencet tombol power teman-teman pakai pincet ini ini ground atau bisa disebut min nah ini plus nah ini tampilin nama ini jika ini dicalkan power supply kita tempelin pakai pincet power ini ini plus ini min tempelin aja dia akan menyala mesin ya Nah ini kalau HP HP tipe dulu tuh ada Hai tanda-tanda petunjuk rumusnya ya biar teknisinya itu mudah mengerjakan nah ini sangat cocok banget buat temen-temen yang pemula belajar memahamin nah ini area yesbcs tipe mikro ya disini ada voltase charging ya ini plus ini GND ground ya Hai disini ada dpscl ya Nah disini juga ada lagi ini buat misalkan reset ya reset manual ya disini sini sini ada inch ada apalagi ini tulisannya agak kurang ya ini GND lagi ya ground lagi nah paling penting adalah temen-temen pelajari ini aja ya jadi mantapin USB charging itu ada lima nah yang paling penting adalah biasanya ini yang sering bermasalah ini jalur voltase charging ya sama ground cek kalau ini ini buat pengisian enggak terlalu pengaruh banget tapi ini biasanya buat deteksi tes poin ataupun install install ataupun custom ROM misalkan ini wajib diperbaiki ya jalur ini ya tapi kalau untuk HP HP terbaru itu tidak ada ya temen-temen kayak gininya buat tes tes poin jalur-jalur itu udah nggak ada dihilangin pusing jadi udah lumayan pusing harus menggunakan skematik jalur ya Nah ini Vibet ya Vibet juga ada yang ada ada yang enggak ya untuk HP HP zaman sekarang kalau nih zaman dulu masih ada ya ini power juga ya makanya agak puyeng kalau mengerjakan handphone yang terbaru-terbaru ya jalur-jalurnya skematiknya harus benar-benar mencari nah disini juga ada Wifi ya ini adanya Wifi ini GPS kalau GPS error bisa oprak-oprak jalur GPS ini siapa tahu kotor ataupun kendor ataupun lepas pun jalur putus ya ataupun Wi-Fi ya ini jalur same tidak terlalu nah ini LCD ya kalau LCD-nya kadang ngeblank pin kadang normal nah biasanya soket LCD-nya kotor atau fleksibel pinnya kotor tinggal diolesin minyak kaya putih ya yang paling penting adalah bagian ini ya sama ini temen-temen pahamin kalau di HP lama itu ada ya ada tulisannya jadi enak makanya temen-temen kalau nonton YouTube kalau misalkan yang dipraktekin adalah handphone yang terbaru itu susah banget mana Vibet mana ground ya ujung-ujungnya ini bisa konsulat kalau nggak paham ya Jadi kalau untuk belajar teknisi handphone itu benar-benar harus fokus serius mana tipe mesin lama mana tipe mesin baru jadi kita itu tidak kaget tidak bingung jadi enggak ngasal-ngasal ngerjain Oh ini HP lama ini HP baru Nah kalau HP baru berarti harus ekstra kita mikir gitu ya kalau HP lama mah udah kelihatan semua gitu kan kan di usb chest masih nihil nah coba di jumper normal gitu ya kalau bisa di jumper masih belum normal bisa jadi IC chest ya bisa lain sebagainya ini masih utuh kalengan ya cukup sekian terima kasih next video selanjutnya jangan lupa di subscribe video di channelnya semoga bermanfaat